Tiga jenazah korban KKB ahad kemarin dievakuasi ke RSUD Timika. Mereka merupakan korban kekejaman KKB Kabupaten Duga. Mereka ditembak di Komplek Yosoma Jalan Batas Batu Kabupaten Duga. Aparat sempat terlibat kontak tembak dengan anggota KKB ketika tiba di lokasi untuk mengevakuasi ketiga jenazah. Kontak tembak berlangsung cukup lama. Sebelumnya tim patroli gabungan TNI Polri sempat mendapatkan gangguan tembakan saat sedang melaksanakan patroli di Kompleks Yosoma. Tim patroli mendapatkan laporan bahwa terdapat tiga orang warga sipil sedang berpergian dari batas batu menuju kota. Ketiga warga sipil yang tewas berasal dari Tanah Merah, Merauke. Seorang dari Serui dan satu lagi berasal dari Pulau Sumatera. Dua korban diantaranya pegawai negeri sipil di Kabupaten Duga. Dari Timika, ketiga jenazah diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Hingga saat ini aparat gabungan masih disiagakan di lokasi pembunuhan untuk mengantisipasi serangan KKB. Dari Mimika, Papo Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan.